Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi bersama mahasiswa Sidoman Pada video kali ini kita akan menceritakan Kisah dari Siti Sutimah ketika mengikuti acara camping sekolah di Gunung Under Namun seperti biasa sebelum lanjut ke cerita silahkan Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami Gunakan earphone mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan 2019 lalu, saya camping sama semua angkatan dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK di sekolah saya Saya prepare dari malam dan OTW ke sekolah jam 5 selesai sholat subuh Karena saya juga bertugas sebagai tim pasus dan dipilih para guru untuk bertanggung jawab atas semua siswa Karena saya merupakan tim pasus Waktu itu kami berangkat hari Jumat pagi Sebelum berangkat, tak lupa kami seluruh siswa berdoa terlebih dahulu Lalu berangkat ke tempat tujuan Sekitar jam 7 pagian ke Gunung Bunder Panorama Alam Sampai sana kami sekitar jam 12 siang Dan langsung prepare sholat zuhur Dan tenda disana sudah disiapkan oleh osis yang berangkat terlebih dahulu Dari hari kamisnya Saya sebagai tim pasus ditempatkan di aula Malam pertama sih masih biasa saja Menjalankan aktivitas dan sholat masih normal Tapi malam kedua Disini nyali dan mental anggota pasus Benar-benar diuji Awalnya Saya baru selesai sholat mahrib Dan tiba-tiba Ada adik kelas yang meminta tolak angin Lalu saya berikan Dan pas saya mau bantu teman-teman anggota pasus yang lainnya Untuk persiapan sholat isa Dan menyiapkan makanan buat anak-anak Tiba-tiba saya dipanggil oleh adik kelas Kasiti Sini buruan tolongin aku Sela di dalam tenda Ayo kak tolong Lalu saya bertanya Sela kenapa dek Ayo kak Buruan Sela kak Lalu saya pun ikut bersama Maisaro Untuk melihat Sela Disini betapa kagetnya saya Saya melihat sosok kuntilanak Sedang mencoba memasuki tubuh adik kelas saya Dia sedang menangis Dan merintih Sambil berkata Kak Tolong Kak Bunda kananku panas kak Terasa berat kak Lalu saya pun coba membantu Mencegah makhluk yang ingin memasuki tubuh Sela Tapi saya tidak sanggup Karena Walaupun mata batin saya memang terbuka Tapi saya tidak mampu untuk mencegahnya Lalu tidak lama Saya memanggil guru agama Dan teman saya yang bernama Dani Yang memang mempunyai kodam Dan mempunyai ilmu putih Lalu mereka membawa Sela ke aula Dan membiarkan makhluk itu Masuk terlebih dahulu Lalu saya dan teman-teman saya Menyusul mengikuti Sela Yang dibawa ke aula oleh tim osis Tapi pas melewati rawa dan pepohonan cemara Di samping aula Disitu pula Saya mendengar cekikikan kuntilanak Lalu disitu saya diam Dan berkata Kami tidak ingin mengganggu Kami hanya ingin mengenal tentang alam Saya mohon Jangan mengganggu Lalu saya pun Lanjut menyusul Sela dan tim osis Yang lainnya Ke aula Disitu Sela mulai keserupan Ia pun berkata Saya ingin pulang Ia terus-terusan berkata hal itu Lalu setelah itu Guru agama saya berkata Tinggalkan tubuh murid saya Kembali ke tempatmu Lalu Sela langsung tertawa Dan menjerit sejadi-jadinya Lalu datang guru ekonomi Yang langsung memencet Ibu jari kaki Sela Dan berdoa Dan ia pun langsung teriak Kesakitan Langsung pingsan Lalu tak lama Selang beberapa menit pun Sela bangun Dan saya Langsung memberikan air hangat Dan mencoba Menenangkannya Alhamdulillah Sela pun Mulai tenang Lalu saya bertanya Dek Lain kali Jaga diri ya Iya kak Tapi Sela Nggak ngapa-ngapain kok Tapi Pas Sela mau berangkat Kesini Sela memang dititipin Jimat untuk Penjaga Sela Dari mama Sama bapak Sela Kak Jimat apa deh Jimat untuk Menjaga Sela Kak Karena Sela peka Sama hal-hal mistis Kayak bisa melihat Dan merasakan Kehadirannya gitu Lalu orang tua Sela Menitipkan jimat itu Supaya Sela Nggak apa-apa kak Aku pun terdiam Dan mencoba Menenangkannya kembali Yaudah deh Kamu istirahat Nggak usah pikirin Sela pun tertidur Tak lama setelah Kejadian Sela Saya begitu banyak Melihat kegenjilan Di aula ini Pas saya masuk Kamar mandi Buat buang air kecil Saya merasa Ada mata yang menetap Tajam Saya berkaca Di kamar mandi Tapi saya cuek Dan tidak menghiraukannya Lalu saya duduk Di dapur Ngobrol dengan Aski Dan membahas Obat-obatan Disitu saya melihat Sekelebat bayangan hitam Tidak hanya itu Ketika saya ke ruang depan Dan menyusul Teman-teman pasus lainnya Yang sedang duduk Santai Dan membahas Kegiatan esok pagi Yang sudah dibagi rata Tak lama Saya melihat jendela Yang memang kebetulan Samping kanannya Memang jurang Di bawah pohon pinus Saya melihat sosok wanita Memakai baju putih Rambutnya panjang Sepinggang Menatap ke kami Lalu saya pun berucap Astagfirullahalazim Lalu saya langsung Menyuruh teman saya Menutup kaca Dan meminta langsung Ditutup kain semua Lalu ia pun menuruti Apa yang saya minta Lalu Saya sedikit tenang Setelah diberikan kopi hangat Yang sudah Dewi kasih Dewi ini Sahabat saya Dia membuat Dan memberikan kopi panas Buat saya Saya pun mulai tenang Tak lama Dari kejadian itu Ada dua siswi Yang terkena hipo Yang bernama Dea Dan Nure Karena memang Udaranya dingin Dan musim hujan Saya pun sempat Keluar basah-basahan Demi membenarkan Patok anak-anak Yang akan terlepas Setelah itu Saya balik ke aula Dan melihat Dua siswi itu Sedang ditangani Teman-teman pasus yang lainnya Alhamdulillah Saya tenang Karena awalnya Saya khawatir Sama keadaan mereka berdua Lalu tak lama kemudian Dea dan Nure Mereka mulai merintih Dan teriak Sekuat mungkin Sontak Saya yang di dapur pun Langsung melihat Keadaan mereka Dea menangis Dan matanya Melihat ke atas Terus menerus Matanya gak bisa ditutup Mata dia terpanah Ke satu titik Yaitu Depan mukanya Memang ada makhluk Tapi Saya tidak berkata apa-apa Soalnya Saya tahu Apa yang saya lihat Guru agama juga Melihatnya Nure melihat Ke arah jendela Yang samping kanan itu Jurang Dia melihat Sosok wanita itu lagi Yang tadi saya lihat Di bawah pohon pinus Saya bergegas Menutupi jendela itu Walaupun Saya sudah terbiasa Tapi baru kali ini Saya melihat Hal yang separah ini Lalu Tak lama Datang siswa Laki-laki Dua orang Dan disusul Siswi kembali Berjumlah Lima orang Yang keserupan Disitu Mental dan nyali saya Menciut Karena begitu banyak Yang keserupan Saya merasakan Badan saya sudah tidak fit Suara saya sudah serak Karena memang Saya habis dilatih Pembina saya Tadi sore Untuk memfatur Dan bertanggung jawab Semua soal siswa Tak lama kemudian Hampir semua siswi Yang berjumlah 20 orang ini Keserupan Dan langsung Semua guru Bertanggung jawab Saya melihat Sela Sedang kedinginan Lalu saya pun Memberikan jaket Kepadanya Dan saya Diberikan jaket Oleh teman saya Dias Lu ngasih jaket Ke anak lain Tapi lu Gak pake jaket Nih Pakai punya gue aja Senang Ngetin badan lu dulu Jangan lupa Pakein minyak kawai putih Biar gak ikut Masuk angin Ke anak-anak Iya bang Iya Abis saya Kasian Melihat Sela Kedinginan Iya bocil Dia menepuk Pundak saya Lalu tak lama Dipanggillah Juru kunci oleh guru kami Untuk mengobati Semua siswi Yang keserupan Tadi Setelah Anak-anak Mulai sadar Kembali Saya melihat Jam tangan saya Sudah menunjukkan Pukul jam 12 malam Saya pun Tidak bisa tidur Karena masih menjaga Semua siswi Yang keserupan Lalu juru kunci itu Memanggil semua guru Danosis Juga papus Untuk diberitahu Mengapa Sampai hampir semua Anak keserupan Bergantian Seperti ini Lalu juru kunci pun Berkata Aula ini Dikepung Sama semua Makhluk astral Karena Tadi anak-anak Ada yang berkata Tidak sopan Dan menduduki Batu besar Tempat tinggal Makhluk itu Dan ada juga Yang membuang air kecil Sembarangan Di bawah pohon Sontak kami Semua kaget Mendengarnya Lalu aku berkata Dalam hati Jelas-jelas Semua anak-anak Sudah kami Peringati Soal ini Tapi kenapa Mereka tetap Langgarnya Setelah itu Kami pun disuruh Istirahat Dan tidur Karena sudah Larut malam Seketika Jam setengah Satu malam Kami semua pun Bubar Dan beristirahat Tak lama Aku pun Tertidur pulas Dan kemudian Dibangunkan Dewi Untuk Selat subuh Ternyata Sang Fajar Sudah mulai Mau terbit Lalu aku pun Mandi Dan Selat subuh Lalu mulai Mengatur Kegiatan Dan aktivitas Yang diperintahkan Oleh general Atau guru kami Kami memanggilnya General Karena itu Panggilan khusus Anak pasus Kepadanya Lalu kami pun Berbaris Dan mengetuai Satu barisan Yang berjumlah Lapan orang Dan aku Kebagian Memimbing Anak Sepuluh MM Untuk jalan Ke curug Dengan nomor Urut Yang keempat Tak lama Aku pun Menyusul dia Yang memang Dia mendapat Urutan nomor Tiga Sebelum saya Baru Melewati gerbang Curug Saya pun Lemas Dan Muntah-muntah Anehnya Saya merasakan itu Sampai disuruh Balik ke aula Tapi saya Menolaknya Dan melanjutkan Berjalan ke curug Dengan hati-hati Karena saya pun Merasa Saya mempunyai Tanggung jawab Terhadap mereka Lalu Tak sampai Satu jam Kami pun Sampai di curug Dan aku Hanya di tepian Dan melihat Anak-anak Berselfie Bercanda Dan tertawa Bahagia Saya pun Merasa Kejadian semalam Sudah terbayar Lunas Oleh air Yang jernih ini Segar Dengan Pemandangan Hutan Yang indah Lalu Tak lama Sekitar Jam sepuluan Kami semua Ke aula Kembali Karena Disuruh Naik Sama general Lalu Sesampainya Kami di aula Sekitar Jam Sebelasan Kami Membagikan Makanan Untuk anak-anak Dan Membiarkan Anak-anak Main Sepuasnya Dan Bercanda Jam 12 pun Memasuki Zuhur Seperti Biasa Mereka Solat Dan setelah Selesai Solat Kembali Menikmati Keindahan Alam Sampai Jam 5 Saya pun Mulai Prepare Pelengkapan Karena Esok Akan Pulang Ketangerang Karena Hari Sabtu Ini Hari Terakhir Kami Disini Dan Minggu Pagi Kami Akan Pulang Ketangerang Tak Lama Hari Pun Berganti Malam Dan Disini Terot Itu Mulai Datang Kembali Banyak Yang Keserupan Dan Banyak Yang Hipo Sela pun Mulai Keserupan Kembali Ketika Sela Ketika Sudah Sela Pulang Terlebih Dahulu Karena Disini Sela Yang Memang Rawan Dan Terlalu Mudah Dirasuki Oleh Maluk Halus Lalu Guru Saya pun Memanggil Juru Kunci Itu Lagi Jam Sudah Menunjukkan Pukul 10 Malam Teror Sudah Mulai Datang Dan Juru Kunci Berkata Ada Yang Iseng Di Curug Tadi Dan Selain Itu Ada Satu Wanita Yang Keserupan Dia Berkata Ambil Pusaka Yang Di Atas Curug Itu Kami Pun Semua Suantak Kaget Dan Gunjan Itu Yang Mengobati Semua Siswi Yang Keserupan Itu Dan Alhamdulillah Semuanya Sudah Sadar Malam Ini Tim Pasus Diizinkan Untuk Tidur Terlebih Dahulu Karena Banyaknya Tugas Yang Kami Kerjakan Lalu Saya Pun Tertidur Tanpa Harus Memikirkan Teman-teman Yang Lain Aku Pun Langsung Tertidur Duluan Dengan Keadaanku Yang Kurang Fit Ini Dan Jam 5 Subuh Pun Saya Seperti Biasa Mandi Dan Sholat Menyiapkan Sarapan Dan Membantu Prepare Anak-anak Yang Lain Seperti Melipat Tenda Dan Mempacking Alat-alat Memasak Di Dapur Setelah Selesai Semua Dan Mengatur Seluruh Anak-anak Berangkat Terlebih Dahulu Ke Tangerang Tak Lama Saya Melewati Ruang Depan Aula Dan Mengambil Jaket Saya Yang Tertinggal Ananda Pun Menyusul Saya Yang Muncul Dari Kamar Siswi Karena Mengambil Jam Tangannya Lalu Kami Pun Pulang Dan Setelah Sampai Sekolah Kami Pun Mengobrol Dengan Guru Osis Timpasus Dan Yang Lainnya Disini Mereka Bercerita Guru Perempuanku Yang Bernama Kak Ira Dan Burini Melihat Dua Pocong Di Kamar Jendelanya Tapi Mereka Tak Berani Berkata Dan Mereka Malah Memaksakan Untuk Tertidur Ananda Pun Berkata Dia Melihat Kakek Kakek Pake Juba Putih Di Dalam Aula Dan Yang Paling Membuat Aku Terkejut Guru Agamaku Dia Berkata Kemarin Pas Dicuruk Kenapa Aku Muntah Dan Lemas Karena Ada Bentrokan Energi Dari Makhluk Tinggi Gede Yang Gak Sengaja Aku Lewati Jujur Ini Camping Yang Menjadi Pengalaman Mistis Aku Di Tahun 2019 Dan Tak 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 Benar Teror Yang Membuat Semua Siswa Maupun Siswi Keserupan Masal Yang Tak Bisa Aku Lupakan Dan Akan Kujadikan Pengalaman Dalam Hidupku Ternyata Benar Setiap Kita Camping Ataupun Mendaki Dan Sebagainya Pesanku Jaga Diri Jaga Perkataan Tinggal Laku Dan Jangan Sembrono Sekian Dan Terima Kasih Jadi Begitulah Pengalaman Dari Siti Sutima Ketika Menjadi Pasus Di Acara Camping Sekolahnya Percaya Ataupun Tidak Itu Kembali Ke Pribadi Masing-masing Ambil Hikmah Dari Setiap Kejadian Yang Kami Bawakan Dan Jangan Melanggar Aturan Aturan Yang Telah Ditentukan Buat Kalian Yang Punya Kisah Menarik Seputar Penakian Atau Kisah Apapun Itu Silahkan Kirimkan Ke Email Kami Yang Ada Deskripsi Atau Bisa Juga DM Di Instagram At Mahasiswa Siluman Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Siluman